Udah sembuh Pintar Ya jadi alhamdulillah nih tadi pagi Aku udah bawa ke spesialis mata Untungnya alhamdulillah gak kena retina Gak kena syaraf mata Jadi Masih bisa dikasih obat Salam sama vitamin A ya Untuk mata Ya memang kejadiannya sih di sekolah Cuma Ya pagi aku juga udah ke sekolah Aku udah conference juga Sama gurunya Sama Ya ownernya yang punya sekolah Sama juga kepala sekolah Jadi memang Mustinya Sudah Dilaporkan dari kemarin Setelah kejadian Tapi Karena gak ada laporan ke Aku Jadi kasih taunya Fania ini cuma Kena debu Nah makanya aku juga kemarin itu gak engeh kan Ternyata dia itu kena serpihan batu Jadi alhamdulillah Akhirnya udah ada Solusi dari pihak sekolah Bahwa mereka akan memperbaiki SOP Kalau anak Misalkan ada terkena serpihan oleh temannya Sehingga orang tua ini cepat tau kan Kalau gak kan Takutnya kayak kemarin Kejadiannya pagi Saya baru ngehnya tuh Pas saya pulang jam setengah lapan Itu udah bengkak banget Karena Gak ada pengobatan apapun kan Karena dibilangnya kan cuma kena aduk Jadi ya Alhamdulillah tadi udah diselesaikan Pihak sekolah udah terjanji Yang mudah-mudahan Kedepannya gak akan terjadi lagi Yang melakukannya gimana mbak? Maksudnya yang melakukannya ada Kemarin dia olahraga Terus temannya itu Entah saya gak tahu bercanda atau apa Pake apa Pake ada serpihan batu kecil-kecil Terus kena matanya dia yang kanan Cuma Dianya tuh gak Ini gak nangis ya Cuma pas pulang sekolah Mau balet Kenapa kok matanya berair gitu Tapi gak bengkak Cuma bengkaknya pas malam gitu Jadi itu yang saya panik Karena kan Kalau udah malam Kita gak ada dokter spesialis mata Jadi itu yang saya tadi komplain Kenapa kok gak gurunya Dari awal kasih tau Kalau dia itu Terkena serpihan batu Bukan terkena debu gitu Jadi itu yang tadi kita Coba solving problem Dan akhirnya Mereka udah Komit bahwa Semua SOP akan dijalankan Jadi kalau anak terkena apa-apa Orang tua tuh wajib segera dikasih tau Sempet bengkak gak sih mom? Bengkak Kemarin itu saya sampe nangis-nangis Karena kan Gak tau mesti ngapain ya Karena kalau ke UGD juga gak bisa Ngapa-ngapain Karena bukan dokter spesialis mata Ini memang tadi Makanya matanya di cek bener kan Nanti seminggu lagi Balik lagi Karena eh gak boleh Gak boleh pakai ini Tangan Masih pakai ini Dan ini dikompres Pani-pani Lumayan ini Karena udah kasih obatnya Jadi dokternya obatnya bener gitu Bukan obat tetes mata biasa Jadi ada vitamin A nya Sama ada Obat antibiotiknya Khusus mata Berarti ini bukan sengaja dilempar ya Iya Iya Kalau soal kronologisnya Mungkin hanya Fania sama temennya ya Lagi main-main ya Lagi apa sih? Iya Lagi olahraga Terus Ya gitulah ada Gak sengaja Gak sengaja Bagaimana Namanya juga bocah-bocah Cuma yang aku ini aja mention adalah Gurunya harus memberitahu aku secepat-secepat Nah itu yang tidak terjadi kemarin Karena tidak ada yang ngasih tahu aku Makanya dia sampai bengkak itu karena Tidak dikasih obat kan Jadi mungkin iritasi atau mungkin infeksi Sampai bengkak dan berair sampai keluar Apa? Apa sih? Belek Belek ya Beleknya tuh sampai leket Itu yang bikin saya panik kan Wah udah deh sampai gak bisa tidur tadi malam Ijo 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 Tapi Mbak Fena Masita ya Yang Coba lihat seolah Masita apa yang bilang ke Mbak Fena lama Terus sampai sedikit berbohong gitu kan Dibilangnya kena debu gitu Itu Masita kenapa? Apakah karena takut Jadi Masita buka takut Iya itu yang tadi Makanya kita sudah coba solving problem Alhamdulillah dari pihak sekolah Sudah punya komitmen Apapun itu Ini menjadi evaluasi Baik itu untuk guru Maupun untuk pihak sekolah Supaya lebih SOP itu harus Golden moment ya Karena ini kan mata ya Jadi golden momentnya gak boleh sampai Kelewat lagi gitu Jadi supaya harus kasih tau orang tua Supaya saya bisa Langsung bawa dia ke dokter Kalau enggak kan mungkin gak sebengkak itu kali ya Tapi ini pihak sekolah itu gurunya Sebenarnya tahu gak sih kejadian ini namanya anak-anak? Katanya sih memang gak lalu ngek ya Karena ada dua kejadian Yang satu katanya ini ada yang kecakal Tapi yang ini yang udah dibawa ke UKS Kalau yang ini mungkin skip ya Kelewat gitu mungkin ya Jadi ya itu yang makanya saya bilang Tania juga harus lebih bisa jaga diri sendiri Kalau ngerasa sakit jangan diem aja Kamu yang request Minta ke UKS jangan ngekotor 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 Ya alhamdulillah udah Yang penting gak kena retina Yang penting gak kena syaraf Dan tadi dokter matanya sudah kasih obat Sudah pempes kan Terus harus Harus gak boleh kena debu nih Masukin Ini debunya banyak ini Sudah masuk dulu Ayo Masuk-masuk Iya Masuk dulu Masuk dulu Gak boleh kena debu kan Debunya masuk Ya udah Ya udah itu aja Gitu Tapi jangan biar orang tua yang lebih Memiliwannya sendiri bagaimana? Oh itu nanti biar sekolah Yang akan menyelesaikan Karena kan istilahnya nih Anak-anak ya Jadi kalo aku yang penting adalah Keselamatan Fania Fania gak ada masalah sama matanya Retina dan syaraf Aku udah lega sih Yang penting Tadi ketemu Sekolah sudah Mau memperbaiki SOP Kemudian mau Komit supaya tidak terjadi lagi Bahwa anak ada apapun Mesti kasih tau Segera kepada orang tua Sehingga saya bisa bawa ke rumah sakit Lebih awal kan Tapi kalo soal orang tuanya tuh Nanti sekolah yang akan Menyelesaikan Pihak sekolah Tapi kalo dari ceritanya Kalo dari ceritanya Fania Dia kenal gak sih Sama orang tuanya Tembak Sekelaskah Atau Oh iya Kenal lah pasti Namanya mungkin anak-anak ya Ketidak sengajaan Namanya Makanya saya bilang Fania Kalo bercanda Atau mah itu Harus Mengerti Mana yang bahaya Mana yang gak bahaya Itu saya juga udah sampaikan Nanti Pihak sekolah yang akan Menyelesaikan Ini Kak Feralnya juga sempat memposting Sebenernya agak seber Ini kenapa Adek gue Karena Atala yang bawa ke UGD Karena saya udah shock banget Sengalapan tuh Saya ngerti Fania udah bengkak berair Dan udah ijo-ijo sampe lagi Itu saya udah gak bisa ngomong Sampe histeris aja bisanya Karena saya tuh sangat kecewa kan Sangat takut Kuatir Kan takutnya kena Takutnya buta kan gitu Makanya aduh amit-amit Makanya saya Mau ke dokter-dokter Dan tutup Jadi saya tuh dari tadi malam tuh Gerisahnya Mau kemana gitu Untuk tau Kenapa matanya Karena udah nutup Udah kecil matanya Akhirnya saya Ke UGD Sama Atala Feral di Bali kan Terus tau Lihat Atala Dia panik juga Karena saya udah nangis-nangis Saya udah gak bisa ngapa-ngapain Kecuali nangis Makanya ini baru ternangis Setelah dari dokter Dokternya bilang Alhamdulillah gak kena Itu Retina sama syaraf Itu saya udah langsung Udah Udah tinggal nanti Selesain sama sekolah Makanya tadi ini Baru pulang dari sekolah Alhamdulillah Semuanya Bekerja sama dengan baik Untuk kedepannya Gak boleh terulang lagi Bukan masalah kena Serpihan batu Masalah bagaimana Kita cepat menangani ya Karena ini Matang gitu Jadi gak menangani Tapi barunya sendiri Sampai nangis Masih Dia tuh gak nangis Makanya waktu saya jemput Karena dia gak nangis Cuma kok kenapa Matanya kayak Berair terus Tapi gak bengkak Nah saya kan pisah tuh Setelah selesai balet Dia pulang sama neneknya Saya ke Abdi Waluyo Karena saya harus cek kesehatan saya juga kan Gak taunya pas pulang Sekarang sengalapan Kenapa matanya kecil Satu Yang satu Normal Waduh itu udah Ya itulah Makanya Gitu 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 Oh gak nih Gak sengaja Ini anak yang lain lagi Tapi yang ini Yang ke cakar itu kan sebenarnya gak masalah sih Gak sengaja juga Namanya anak-anaknya Cuma Yang di cakar itu Yang gak sengaja ke cakar itu Sudah dibawa ke UKS Justru yang mata itu Skip Gurungnya Gak dibawa ke UKS Makanya gak ada Pengobatan Jadi dari kena pertama Sampai malam itu gak ada pengobatan Sampai akhirnya saya ke UGD Itu baru ada pengobatan Tapi kan Obatnya gak tepat Nah tepatnya tadi pagi itu jam 10 lah Langsung ditetesin obat yang benar Vitamin A baru Kepes semua Terus saya kompres Ya baru benar obatnya Dikasih obat berapa nih? Dua Masa pemulihan Gak boleh kena debu Gak boleh ucap-ucep mata Kalau tangannya kotor Ya itu Yang lainnya sih yang penting Fanny Tadi udah dites ya Jadi kalau yang sebelah kanan kan ada trauma Ada benda asing Jadi tadi dites kalau ada Huruf yang agak kecil Dia gak bisa baca yang kanan Berarti 0,5 Tapi kalau yang kiri Karena gak ada trauma Gak ada benda asing masuk Sampai tulisan atau huruf terkecil pun Dia bisa baca Nah itu tahunnya nanti minggu depan Kalau minggu depan Beleknya hilang Terus dia Udah gak gantel-gantel Berarti Ya Alhamdulillah gak ada apa-apa Mungkin Kita harus cek Apakah anak ini Apa minus Apa enggak Karena kan itu Beda-beda tipis ya Makanya harus disembuhkan Releknya dulu Sama gantel-gantel Berarti Fanny ini Termasuk anak-anak yang seperti apa sih Mbak Fen di sekolah Karena kan keliatannya aktif banget gitu Cuma temen-temennya gitu Iya Tapi kalau dia anaknya Anaknya tuh gaul ya Jadi temennya dia banyak Makanya ini ulang tahun dia Yang kemarin itu kan masih small party Dia udah sibuk Kan dia kelas 2 Mama harus undang Yang kelas 2 Kelas 1 Temen TK Temen balet Temen jimnastik Temen ikro Waduh banyak banget Makanya aku tadinya mau mikirin soal Testanya Yang insya Allah tanggal 29 atau 30 Jadi gara-gara sehari ini Udah gak bisa mikir apa-apa Ya mikirin ini Tapi kalau udah sebu baru Insya Allah nanti ada Testanya Oke Mbak Fena boleh terkait Atala Fuji ga? Ah udah Tapi gimana sih melihat kedekatan mereka berdua Kayaknya sih friend ya Kalo aku liat sih friend Jadi pokoknya Atala sama Feroz lagi menikmati karirnya dan hidupannya Riz? Minum ya? Belum minum? Udah Udah gak minum Minum Tapi cukup mengenal orang tuanya ga sih Mbak Fena? Mbak Fuji Mengenal orang tuanya Fuji mungkin sih Pak Kan Pak Faisalnya kenal gak sih Mbak Fena secara pribadi? Oh kenal Aku pernah minta Pak Faisal sama mama Dewi Mama Dewi Untuk jadi minta ketemu aku Tapi belum ketemu waktunya aja Ya Ya Jadi Gitma mungkin Kedepannya lebih protective lagi ngasih buat Kerovania gitu Ya jadi gini Kalo namanya orang tua Apalagi kan aku orang tua tunggal Jadi yang panik itu ya adalah Aduh Kalo ngeliat anak kuda gitu tuh Udah gak bisa nyetir Makanya untung banget nyatalah Dateng Makanya aku bilang tadi sama gurunya Saya mohon banget nih Karena saya usianya udah 51 Mungkin kalo orang tua yang Temen-temen Fania usianya mungkin 30an ya Aku kan udah kayak neneknya sebenernya Aku bilang tolong dong Gurunya paling gak Aku dikasih tau seperti Soalnya biasanya kita Informasinya jelas Biasanya komunikasinya Makanya Sebenernya kuncinya kalo dikasih tau lebih awal Pasti aku gak akan se- Khawatir ini gak akan Kemarin tuh aku bener-bener nangis-nangis yang udah gak tau Karena takut matanya Apalagi waktu itu ada kabar tentang anak yang itu kan Iya saya udah langsung Wah udah pikirannya udah Udah Takut Karena gak bisa ngapa-ngapain Gimana sih Karena udah setengah 8 Jadi Coba